Mirsa viral di sosial media, sebuah video yang memperlihatkan seorang petugas ber ID card KPU Kabupaten Pekalongan mendatangi rumah warga dan meminta kartu kependudukan untuk didata. Melihat hal tersebut, KPU Kabupaten Pekalongan langsung berespon dengan melakukan konferensi pers. Viral di medsos, video seorang perempuan yang menggunakan ID card KPU Kabupaten Pekalongan mendatangi rumah warga untuk meminta data kependudukan atau KK untuk pendataan. Setelah dipergoki oleh tuan rumah, ternyata merupakan salah satu tim sukses salah satu paslon dan data tersebut akan digunakan untuk kepentingan politik. Mengetahui hal tersebut, KPU Kabupaten Pekalongan merespon dengan cepat mengadakan konferensi pers yang disampaikan langsung oleh Komisioner KPU Kabupaten Pekalongan Divisi Hukum dan Pengawasan. Fatudin menegaskan bahwa perempuan yang ada dalam video viral tersebut bukan bagian dan pendataan dari KPU Kabupaten Pekalongan. Disebutkan, untuk tahapan yang berjalan terkait dengan pemilih adalah bina pemilih sampai dengan Hamin 7 dengan empat kriteria, yaitu bertugas di tempat lain, rawat inap, tertimpa bencana, dan tahanan rutan atau lapas. Di singgung langkah KPU menyikapi hal itu, ia mengatakan KPU sudah melaksanakan rapat pleno dan melakukan konsultasi ke provinsi dan kepolisian. Menurutnya, pasca video itu viral, KPU Kabupaten Pekalongan sudah dikirimi permohonan maaf, baik secara verbal ataupun video. Dikatakan, dilihat dari video yang viral, mereka ingin mendata KK. Namun, lanjut dia, KPU belum bisa bertemu dengan orang tersebut untuk melakukan klarifikasi secara langsung. Menurutnya, KPU akan melakukan telahah apakah ada pelanggaran hukum dalam kegiatan tersebut. Untuk saat ini, KPU masih fokus untuk persiapan debat Maslon pada tanggal 9 November mendatang. Oleh karena itu, untuk menyikapi hal itu perlu kajian yang komprehensif. Selain di Kedung Uni, sampai sekarang belum ada laporan di daerah lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman media, terima kasih atas kehadiran-nya. Kami KPU Kabupaten Pekalongan akan mengklarifikasi perbanyak video obrom yang memakai adikah KPU Kabupaten Pekalongan untuk pendataan bakal masyarakat. Bahwa hal tersebut bukan bagian dari pendataan apapun dari KPU Kabupaten Pekalongan, karena proses soplit itu sudah selesai tanggal 24 Juli sampai 24 Juli kemarin. Dan hasilnya adalah GPT ataupun daftar pemilih tetap yang sudah disahkan dan diumumkan sampai dengan tingkat desa mulai tanggal 22 September lalu. Untuk tahapan yang berjalan terkait dengan pemilih adalah pindah pemilih sampai dengan hal. Main tuju, pindahan patria daria yaitu berpindah simpat lain, rawat inap, terkembang bencana, tahanan rutan atau lapas, dan mereka bisa mendatangi BPS dan PPK mumpul KPU Kabupaten Pekalongan. Jadi tidak benar adanya jika ada orang yang mengatuh dari KPU Kabupaten Pekalongan, melakukan pendataan kepada masyarakat, dan yang bersangkutan bukan bagian dari KPU Kabupaten Pekalongan yang disampaikan, ada yang mengatakan sebagai KPK, BPS dan seperti ini. Itu pindah kasih kami berkait dengan kasus yang saat ini masih ramai di media. Itu saja. Tidak mengatakan penggunaan loku sendiri, berapa untuk langkah-langkah KPU? Oke, untuk langkah-langkah KPU ini, di malam kita sudah pleno, kemudian sudah kita kaji, kita konsultasi dengan pihak provinsi dan juga kepolisian, bahwa pencabutan itu memang, apa namanya, loku itu memang disangkut oleh salah satu maslon, salah satu maaf, salah satu dari okom tersebut, kemudian kami sudah didirimi permohonan maaf dari verbal ataupun video, dan juga tadi pagi juga mereka mengirimkan langsung surat permohonan maaf yang dikirimkan kepada KPU. Siapa itu? Mbak Nailal Muna ya? Dari? Bentar. Untuk namanya adalah yang baru dirim. Yang dirim ini adalah ini. Namanya Pak? Namanya Nailal Muna, warga RT3 RW14 Ketumuni Barat. Dan ada videonya bahwa yang bersebutan sudah meminta maaf dan tidak akan mengulangin hal tersebut kembali. Kalau kejualannya apa? Kalau mau, apa namanya, modusnya terkait dengan itu memang, apa namanya, kami tahu itu adalah dari video yang viral, bahwa mereka itu ingin mendatakan hal, tapi secara eksplisit ataupun secara kompresifkan, kita belum bisa bertemu dengan orang tersebut, karena sekali lagi informasinya yang kami terima, salah satu orang itu sampai dengan hari ini sudah pulang rumah, dan yang satu, karena sok itu sabil. Karena kemarin kita masih TOT untuk persiapan BIMTEK KPPS kepada PPK, hari ini kegiatan apa namanya persiapan hubat yang nanti dilaksanakan dalam 9 November 2024. Sementara itu, Komisioner Bawaslu Kehubatan Pekalongan, M. Ani Sovan, mengatakan hasil dari diskusi terkait video viral tersebut, pihaknya meminta kepada KPU untuk menangani proses tersebut secara prosedur. Menurutnya, pada video yang beredar itu menyebutkan mengarah ke salah satu paslon, namun saat ini Bawaslu Kehubatan Pekalongan belum menangkap kepentingannya untuk apa. Jadi, tadi pagi kami sudah melakukan diskusi bersama teman-teman nanti Bawaslu, kalau melihat dari kasus kemarin itu, kami melihat bahwa persoalan itu lebih mengarah kepada persoalan di dana umum, sehingga saat ini sengkap dari Bawaslu adalah diserahkan kepada teman-teman penangani kasus itu seperti mana posisi. Kalau saran dari Bawaslu sendiri untuk KPU seperti apa terkait kasus itu? Kalau saran kami memang karena ini pensatutan nama lembaga ya, sehingga harusnya ini memang diproses sebagai bentuk untuk efek cerah bahwa lembaga penyelenggara pemilih itu tidak bisa dipakai bentuk lain-lain, terutama hal-hal yang kaitannya tidak jelas tinggalnya apa. Kalau dari video tersebut kan mengucapkan salah satu paslon itu ada penyelenggara kebelahan. Iya, betul. Jadi memang di video itu menyebutkan menarah ke salah satu paslon, tapi kita belum menangkap kepentingannya untuk apa. Apakah ini hanya untuk mendata saja atau ada motif lain. Sehingga nanti perkembangannya atau di depan kami juga masih memunggu perkembangan, terutama nanti hari ini sikap KPU-nya seperti apa. Dan apabila misalnya ini dibawa ke arah hukum, ke polisian, nanti hasil dari pemeriksaannya seperti apa. Sehingga kami juga menunggu perkembangan kasusnya.